Tema kita mengenai LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender Bener gak sih dok kayak gitu ya? Ya betul Oke, kenapa ini pas banget? Sebenernya kita gak tau kalau ada kejadian seperti ini Tapi memang kita akan membahas masalah ini Dan ini munculnya kasus Renat Sinaga ini bener-bener menjadi tamparan keras ya dok Bagi bangsa Indonesia Karena ini memang membuktikan bahwa mereka yang suka dengan sama jenis ini Ternyata memang ada ya dok? Ada Dan jumlahnya tidak sedikit Dan jumlahnya tidak sedikit Di negara yang membolehkan artinya menganggap LGBT saja normal saja Sudah sedemikian gegernya di semua media-media Apalagi di Indonesia yang LGBT dalam tanda kutip ini Masih dibicarakan secara sembunyi-sembunyi begitu loh Sebenernya sih harus diakui juga ya dok ya Kalau fenomena munculnya perilaku seks menyimpang ini Sudah ada zaman dulu bahkan sejak zaman Nabi ya dok ya Sejak zaman Nabilut Nabilut sudah ada Dan kita tahu juga beberapa tokoh-tokoh seperti Nero pahlawan di Itali zaman Bahula ya Kemudian kalau zaman Renaissance itu Michael Angelo yang melukis pematung Kemudian juga siapa penulis Shakespeare ya Itu semuanya adalah seorang gay ya Jadi dia menulis dengan atau mematung dengan begitu bagusnya Bahkan zaman-zaman dulu itu perilaku-perilaku LGBT itu disarankan ya Seperti di Itali maupun di Greece ya Yunani Mereka-mereka yang mau bertempur Laki-laki itu harus dulu menikah dengan laki-laki Supaya kekuatannya bertambah zaman-zaman dulu Jadi zaman dulu itu Kalau kita melihat historinya Itu LGBT itu memang sudah ada Dan tidak bermasalah Nah ini menjadi bermasalah ketika Mulai masuk agama Kristen Itu kemudian juga Apalagi itu kemudian masuk lagi Agama-agama besar yang lainnya Termasuk juga agama Islam yang Memang melarang berlaku LGBT ini Ini penyakit atau memang dia Karena suatu sebab dulu kecilnya Atau gimana ya dok ya Asosiasi psikiatri di Amerika Tahun 1973 pun sudah mengeluarkan Ini bukan suatu penyakit Ini hanya kelainan Preferensi atau dikatakan sebagai Variasi daripada gaya hidup Oleh karena itu di beberapa negara Ya hampir semua negara-negara di barat Seperti Australia Kemudian Amerika, Inggris Belanda, Belgia Itu mereka menganggap LGBT ini Sama mempunyai hak-hak yang sama Seperti halnya dengan Pria-pria yang heteroseksual Bahkan Perdana Menteri dari Belgia sendiri Itu istrinya adalah seorang laki-laki Iya dan mengumumkan sah lagi Sah lagi Nah jadi mereka masih menganggap Itu sebagai sesuatu hal yang biasa Namun di Indonesia sendiri ya LGBT tetap Karena kita negara yang Menganut ya khususnya adalah Negara Muslim yang terbesar di dunia Dan itu memang dijelaskan di dalam surat Luth ya Bahwa hal tersebut Dilarang di dalam surat tersebut Untuk laki-laki Menyukai sesama laki-laki Oke Ya sahabat sonora Paling tidak itulah penjelasan Mengapa kita mengangkat tema LGBT Untuk malam hari ini LGBT yang Tadi saya pingung LGBT Padahal beberapa tahun lalu pernah juga ya Ada undang-undang dan sebagainya Pro dan kontra gitu ya Ini adalah lesbian, gay, biseksual Dan juga transgender Yang kebetulan juga Ini menjadi trending topic Renhard Sinaga ini Yang heboh banget Bahkan ya gimana ya Ini memperkosa ratusan pria Di Manchester Di Inggris Padahal di daerah disitu Tempatnya pun tinggal dengan gay village Artinya dekat dengan Pemukiman-pemukiman para gay Pembahasan kita mengenai LGBT ini Kenapa kita bahas ini Bukan berarti Kok bahasan seperti ini Karena memang pas aja Kebetulan dengan kasus ini Yang ramai Dan dokter abis dari mana-mana juga ya doknya Diminta wajar TV ini Di TV ini Langsung datang ke sonora Ya bahkan beberapa ya Karena Kasus ini memang Ya dalam tanda kutip Memalukan kita sebagai bangsa Indonesia juga ya Tetapi bagaimanapun juga Kita menjadi lebih ngeh Ya bahwa ternyata Yang diperkosa itu Bukan hanya perempuan Laki-laki juga bisa Dan Ini juga Merupakan PR juga Buat Mereka-mereka yang di Apa Yang mengurusi Komisi Hukum ya Bahwa Apa Kasus ini Menginspirasi Ya selama ini kan Hukum hanya diberikan kepada Mereka-mereka Para laki-laki yang memperkosa Perempuan Ternyata sekarang juga ada Laki-laki yang memperkosa Laki-laki Dan itu juga harus bisa dihukum juga Itu ya Ya Sahabat sonora Ini memang Kalau dilihat Saat ini Kampanye agar Kaum LGBT ini Bisa diterima oleh Masyarakat luas Juga semakin gencar Juga dilakukan Karena juga Di Amerika Serikat Kaum LGBT ini Keberadaannya malah Justru diakui ya Kalau di negara-negara Tertentu kan Gak seperti kita ini ya Tapi bahas dari yang Renhat ini Mungkin ada hubungannya Dengan yang minggu lalu ya dok Kita bahas soal pendidikan seksual Di segala usia ya dok Akhirnya kan seperti ini Ya jadi artinya bahwa Kita secara dini juga harus memberikan Pendidikan seks Nah kalau kita lihat Riwayat daripada Renhat ini Sempat dilakukan Pemerkosaan 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 oleh pamannya Ini kan menunjukkan Si Renhat pun tidak bercerita Ya kepada orang tuanya Seandainya dia bercerita Kemudian pada saat itu Dia mendapatkan Pertolongan Secara psikiatri Ya secara Counseling dan sebagainya Mungkin Tidak mungkin terjadi Sampai hal tersebut Ya Oleh karena itu Sekali lagi Bahwa pendidikan seks Perlu diberikan Khususnya kepada Anak-anak Untuk melindungi dirinya Dari predator-predator Seksual Ya bisa dibelakan Seperti itu ya Jadi predator serum ya dok ya Terima kasih telah menonton